Unjuk rasa menuntut perubahan masa jabatan dari 6 tahun jadi 9 tahun yang digelar ribuan kepala desa dan juga perangkat desa di depan gedung DPR Jakarta diwarnai saling dorong. Sempat terjadi ketegangan saat polisi berusaha membubarkan paksa masa agar tidak menutup seluruh badan jalan. Aksi unjuk rasa ratusan kepala dan perangkat desa di gedung DPR Jakarta Pusat diwarnai aksi saling dorong. Saling dorong terjadi karena polisi berusaha membubarkan masa menutupi badan jalan dan menyebabkan kemacetan lalu lintas. Aksi yang digelar ratusan kepala desa dan perangkat desa seluruh Indonesia merupakan bentuk protes mereka terhadap peraturan pemerintah yang berkaitan dengan keuangan negara. Ada dua tuntutan. Yang pertama cabut Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 kaitannya dengan keuangan negara. Kemudian kembalikan lagi roh Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014. Yang kedua revisi Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 khususnya di pasal 39. Di situ disebutkan kepala desa 6 tahun sekali masa jabatan selama 3 kali periode. Kita ubah jadi 9 tahun sekali masa jabatan tanpa periodisasi. Karena kita kepala desa selama masih disenangi masyarakat, kita nyalon maka akan jadi. Selain itu, mereka juga mendesak DPR RI merevisi Undang-Undang yang menyebutkan masa jabatan kades 6 tahun menjadi 9 tahun selama 1 kali jabatan, serta bebas untuk menjalankan kembali kades dalam berkades.